Bukti, tadi ada 12 tambahan bukti yang teman-teman juga bisa lihat itu sekitar 2.600an halaman karena memang kami sesuai janji kami dari awal ya bahwa pendampingan hukum ini kami lakukan secara objektif jadi betul-betul fakta sedang lah yang menjadi poin perhatian kami secara detail, secara rinci gitu. Dan kita juga mendengar tadi Ibu Putri Candrawati menyampaikan sendiri pembelaan pribadinya yang diberi judul Surat Dari Balik Jeruji ya nanti mungkin Kak Sarma yang akan menjelaskan hal tersebut, surat yang ditulis secara langsung oleh Ibu Putri dari dalam tahanan. Silahkan Kak Sarma. Pembelaan Ibu Putri ini memang Ibu Putri tulis sendiri ya dengan tulisan tangan beliau mulai tanggal 22, disini diberi tanggalnya tanggal 22 Januari. Disitu seharusnya kalau dari pengakuan Ibu Putri sendiri sudah tidak ada keraguan lagi. Kalau tadi dicermati baik-baik bahkan beliau mengatakan bahwa hanya kepada yang maha pencipta saja saya menyatakan bahwa saya benar-benar mengalami kejadian kekerasan seksual itu. Di sini juga beliau mengungkapkan bahwa beliau itu mengetahui kalau banyak masyarakat yang tidak percaya karena memang tidak ada saksi yang mengetahui kejadian di dalam kamar. Kemudian tidak ada visum. Kemudian seperti yang disebutkan juga beliau itu orangnya sifatnya ingin mengontrol situasi kemudian seolah-olah tidak ada apa-apa, tidak ada kejadian. Karena hanya menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya saja. ADC yang lain maupun ART yang lain itu memang tidak tahu dan faktanya mereka baru tahu ada kejadian ya setelah ada kejadian penembakan Yosua itu. Nah sayangnya memang dituntutan kemudian dianggap kejadian KS, kekerasan seksualnya itu tidak ada. Justru yang dimunculkan adalah isu baru, isu perselingkuhan yang sama sekali tidak ada buktinya. Baik saksi maupun bukti yang lain itu tidak ada. Bahkan disebutkan kalau isu perselingkuhan itu oleh Jambidum disebutkan hanya bumbu. Untuk apa diberi bumbu? Ini kan nasib seseorang ya, nasib seseorang yang sudah diadili, dibuka di depan persidangan. Tapi kemudian mengapa harus ditambahkan bumbu-bumbu lagi? Yang bumbu itu tidak dipikirkan dampaknya kepada keluarga, kepada ibu putri sendiri yang masih mengalami depresi, kepada anak-anaknya dan kepada keluarga besarnya. Kalau memang itu tidak ada buktinya dan hanya bumbu, seharusnya tidak patutlah, tidak perlu disimpulkan. Dan demikian, bahkan di dalam tuntutan disebutkan bahwa kejadian kekerasan seksual itu tidak ada, tetapi yang terjadi di Mageleng adalah perselingkuhan. Nah ini kami sebagai tim kuasa hukum juga sudah membantah, menolak dengan tegas, juga di peledori pribadinya ibu putri juga sudah ditegaskan bahwa itu tidak benar, itu hanya hoax. Dan itu fitnah kalau dari saya itu mungkin tambahan sedikit lagi bahwa kita tidak bisa lupa ya, kalau kita itu punya undang-undang TPKS yang mengakui bahwa keterangan terdakwa itu harus dianggap benar ketika didukung oleh bukti yang lain. Bukti yang lain itu adalah bukti psikologi, jadi tidak harus ada saksi ataupun visum, tetapi bukti dari ahli psikologi ataupun psikiater yang menyatakan bahwa korban KS ini tidak berbohong, keterangannya itu kredibel, yaitu harus dianggap bahwa memang itulah yang terjadi. Terima kasih.